Hai semuanya selamat ketemu lagi di mata kuliah mikrofesor dan wajar kitanya pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kasih habir 8086 dan 8088 dimana untuk pertemuan ini akan membahas tentang pin-out fungsi pin-pin dari apa hardware dari 806 dan 8088 kemudian satu daya yang dibutuhkan untuk agar mikrofesor berjalan kemudian jian blok diagam blok dari apa 8086 kemudian fungsi divin koneksi dan generator untuk membangkit dari apa intial poesornya di akhir dari pertemuan ini apa sih yang dicapai dalam materi dari aplikasi dan untuk hardware 8086-88 itu adalah pertama menggambarkan fungsi setiap dari intial 8086 dan 88 untuk setiap pin-nya kemudian kita memahami yang namanya karastetik dari apa di sini di seri mikrofesor kemudian untuk find out dan apa logik yang umum yang dikenal dia mampu menyebutkan fungsi pin dan cara operasi dari generator di sini a film out untuk indian 8086 itu dalam mikrofesor termasuk dalam mikrofesor 816 bit jadi 8086 sama 88 dua-duanya sama memiliki termasuk dalam jenis mikrofesor 16 bit maka kemudian memiliki bus data untuk 86 itu 16 bit sedangkan untuk apa namanya untuk 88 itu nah 8 bit in connection itu untuk bus data itu dari mulai dari AD0 sampai AD15 ya sedangkan untuk si pin connection untuk 888 itu AD0 sampai AD7 artinya dari pin 8 bit ya satu satu pin itu 1 bit jadi ada 16 ini perbedaannya benar-benar kecil dalam ini adalah kontrasinya hanya 8086 memiliki satu pin kemudian lapangan 888 itu memiliki yang namanya input-output dan pin ini adalah block diagram dari 8086 dalam maksimal mode maksimum kemudian pin 8a apa dalam minimum mode jadi yang ini adalah maksimum modnya untuk 8886 ini adalah untuk minimumnya disini bisa kelihatan totalnya ada 40 pinnya dimana sini ada tes ada ada riset apa namanya diri di nmex nmi andres clock kemudian ini saya bilang tadi ini atau adik 0 sampai ada 7 ini adalah bus data ya bus data ini sampai adik 15 kemudian untuk adres sini 16 untuk 103 ya ternyata untuk pin 38 ini ada pin pin 16 pin 15 pin 14 pin 19 ada clock ya kemudian ada disini ada pin 34 pin 29 nah setiap pin nanti akan dijelaskan di slide berikutnya nah ini untuk di posisi minimum ya minimum tidak jauh tidak jauh beda untuk apa namanya untuk posibumnya cuman bedanya disini untuk pin 32 dia disini dari untuk membaca prosesor dari apa dari inputan ya kalau disini dipin untuk 32 apa namanya posisinya yang yang beda ya disini adalah untuk right itu 29 nah disini untuk klip 32 ini sama 32 bedanya disini posisinya ada key s1 itu ada tidur 24 disini tidak tidak ada ketengah napak disininya itu yang membedainya samanya-samanya sih nggak jauh beda untuk pinnya hanya untuk maksimum penggunaannya kemudian 8088 untuk blok diagramnya kita bisa lihat di gambar ini ya ini adalah pinnya blok diagramnya nggak sama yang membeda itu adalah dari bus datanya bus datanya terdapat dari proper tadi ada 8 bit ya jadi adik dari adik nol sampai adik nol 8 ya nah kemudian ini gambar hampir mirip sama apa namanya 886 cuman tadi kan ini beda-beda tersebut kan ya kemudian ini gambaran dengan ketika ada posisinya ada apa namanya gambaran ada register nah dimana kita udah 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 belajar dari pertemuan-pertemuan awal jadi eh apa namanya terdapat beberapa register di sini ada ACC unit ya untuk eksekusi untuk teknikasi kemudian ada alut untuk apa namanya untuk input aritmatik untuk mengolah yang namanya logika dan aritmatik ya unit untuk mengolah aritmatik dan logik-logik gimana kemudian aritmatik itu udah belajar yang ada penjumlahan pengurangan kemudian pembagian sama perkalian ya kemudian ada ada operan ya dalam ada operan satu operan dua kemudian ada registernya register purpose-purpose kan atau masuk dalam AX itu akumulator yang telah jelasin akumulator BX itu untuk base untuk pengalamatan offset dari memori kemudian untuk cek itu counternya untuk penghitungnya untuk DX itu adalah data registernya yang kemudian nih 16 bit karena kan ini 8086-8088 termasuk dalam Intel 16 bit makanya disini kan 16 bit AX baik cek daik kemudian dibagi untuk ada sisi yang namanya low-nya itu ada AH sama AL jadi dibagi dua ya jadi yang bit terendahnya tuh di bit AL tuh 8 bit awal kemudian dari pin 9 sampai 16 itu di AH yang tingginya low-nya jadi H kemudian berikutnya ada register pointer ITSP stack pointer dan base pointer kemudian untuk indeks shot indeks sama desain indeks kemudian ada yang namanya register segmen segmen itu membagi karena apa Intel 8086 dan 8086 itu adalah termasuk dalam Intel 816 bit ya kemudian pengalaman tempat yang bisa sampai 20 bit makanya ada yang namanya offset jadi disini apa untuk segmen itu dengan ada register CS kode segmen register segmen segmen data segmen sama ekstra segmen nah disini plus update kali 10H untuk di 10heksa jadi makanya kalau misalnya ada nilai 1022-10222 dikali plus offsetnya kemudian habis apa input output untuk memori input outputnya ya ini adalah gambaran kemudian satu daya dibutuhkan jadi untuk menghidupkan suatu perangkat apa jadi dia ini kalau di elektro di bidang elektronika ada komponen kedua komponen aktif dan komponen pasif kalau komponen aktif itu bisa apa namanya berjalan ketika membutuhkan airan listrik tapi kalau yang namanya komponen yang pasif itu tidak membutuhkan yang namanya airan cinta daya airan listrik gitu ya ini kan bisa menghambat misalkan contohnya resistor termasuk yang namanya invasif dia bisa menghambatkan kemudian processor kan terbentuk dari apa namanya dari transistor ya termasuk dari komponen yang aktif jadi dia akan berjalan ketika membutuhkan nah si Intel si prosesor itu ada apa namanya terbangun di beberapa banyak jutaan prosesor eh jutaan transistor serangkan seri itu ada komponen aktif jadi membutuhkan airan daya gimana nah disini 8086 sama 88 itu membutuhkan 5 pol dengan apa dengan suplai toleransi ada 10% kemudian 8086 ini 8086 itu digunakan suplai masih punya itu dengan arus 360 ini adalah mili ampere ya dan 8086 itu dimaksimum dengan 340 mili ampere jadi perbedaannya kalau 86 8086 membutuhkan yang namanya suplainya itu maksimum 360 kemudian untuk 88 dia maksimumnya 340 mili ampere kemudian 8086 beroperasi pada sekitar antara 32 derajat perhidrat dan 180 derajat perhidrat jadi ini harus diperhatikan juga maksudnya kan harus ada pendinginnya biar nggak cepat panas gitu ya kemudian ada lagi untuk 80C88 68C86 beroperasi CMCMOS yang hanya membutuhkan 10 mili ampere arus jadi berposisi dalam suhu tes tim minus 40 derajat perhidrat hingga plus 225 derajat perhidrat karena sisi dari DSC ya tidak mungkin untuk menyembunyikan apa namanya menyembunyikan apapun ke pin mikropeso tanpa mengatakan persyaratan arus input ya arus input pin input dan kemampuan rev keluhan pin output jadi kan nggak mungkin suatu kita mencoba-coba gitu ya tidak mau terharuskan harus mengetahuin berapa butuhnya untuk supply untuk arusnya minimum berapa maksimum berapa jangan tidak sampai moduk gitu ya kalau terlalu kecil berarti kan nggak akan berjalan agar hidup kalau maksimum akan jebol gitu ya makanya harus tahu dulu kalau kita main simulator gitu ya Oh ini kejalan gitu ya ini apa namanya tapi kalau misalkan barangnya langsung ada kan kalau kita langsung masukkan ya akan rusak gitu ya kemudian ini adalah input karakteristiknya di sini ada tabel 91 menggambarkan level tegangan input dan input dan output ya sorry ini peserta saat ini untuk setiap pin input pada kedua mikropesor jadi ada di sini ada dua aluri level 00 sama 1 di mana dia sumber tegangannya 0,8 maksimum kemudian karena itu 10 mikroampere maksimum kemudian untuk logik satu itu 22,2 komano V untuk minimumnya jadi level input saat ini cara kecilkan input adalah koneksi gerbang mosfet dan hanya mewakili arus B mewakili arus ya jadi untuk dikatakan untuk level kalau misalkan logik logiknya 0 itu sumber tegangannya maksimum 0,8 volt maka kalau level logiknya satu itu dua kosong poapa 2,0 volt minimum untuk outputnya menggambarkan kerasi keluaran semua pin keluar mikroasi ini lihat petengaran logik 0 dari 1886 kemudian sebagai masa keluarga logik standar tapi level logik 0 tidak ya jadi setiap logika standar memiliki logika minimum maksimum maksimum 0 tegangan 0,4 volt dan 08088 memiliki maksimum 0,45 dari selisih 0,5 ada perbedaannya untuk outputnya ya jadi untuk 0 0,45 volt maksimum untuk kekurangan untuk apa namanya ini untuk output ya yang tadi sebutnya dari input jadi kalau mengasihkan apa logika level satu itu ketika 0,4 volt minimumnya kemudian untuk kekurangan ini tegangan ini adalah harus ini 2,0 mili ampere maksimum kemudian untuk yang level 1 yang tegangan 2,4 volt itu membutuhkan 3,0 minus 400 mikro ampere maksimum ini adalah pin connection 8086 termasuk yang saya lesin tadi kita termasuk dalam pin intel 16 bit kemudian memiliki 4 puji pin bisa bisa hitung dari sini awal pin 1 sampai pin 40 kemudian dari sini ada perbedaan kolokret, kolokret itu kecepatan akses dari peresel untuk berjalan ya kolokret terdapat pin, min, dan max seperti gambar di slide 4 ya yang sebelum tadi itu adalah yang minimum maksimumnya nah disini yang intai adalah 8086 itu mempunyai suplai yang tadi untuk menggunakan untuk arusnya nah ini menyambung lewat yang nama PCC kan ada PCC untuk negatifnya kan untuk ada yang namanya geron ya jadi untuk PCC dia ada pin 40 dia pin 1 dan pin 2 adalah PS ground, ya ini ground nih ini groundnya dia menggunakan 5 DC supply, masuk ke pin 40, clock sinyal berada pada pin 19 ya untuk clock sinyal ada pin ke 19 ya sebelah sini clock kemudian menjadikan timing untuk proses beroperasi, kemudian ada sedata bus, itu ada 20 line 20 untuk alamat A0 sampai A19, ya karena kan 20 bit, kemudian 16 ini untuk bus data ya atau yang namanya data busnya itu kan ada 16 bit kan dari A0 sampai A15 bisa kelihatan di sini A0 sampai A15 ya nanti masuk sampai di sini jadi di sini apa namanya dari mulai A0 A0 itu adanya di pin ke 16 tapi di A0 sampai A5 ada pin A9 nah 16 adalah multi flex pencampurkan A0 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 sampai A4 adalah pin 2 sampai pin 16 A0 berada pada pin 39 kemudian 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 status untuk addressnya itu adalah status bus itu ada 16 sampai A19 S3 sampai S6 pada putaran waktu itu atau timing itu membawa 4 bit dan akan membawa status sinyal SH BE atau bus high enable itu terdapat pin ke 34 yang berfungsi menggunakan indikasi untuk transfer data pada bus data atau AD 8 sampai AD 15 nah ini ada low salah satu putaran kalau pertama oleh karena itu transfer data aktif R RD itu nah pin RD atau pin read yaitu berada pada pin 32 yang bisa digambar aktif pada sinyal rendah ini digunakan untuk membaca sinyal pada proses pembacaan operasi pada profesor selanjutnya ada pin read ini ada pin 32 pin read ini dikontrol untuk memasukkan status tunggu ke dalam waktu mikrofresor nah jika pin read ini terpengar pada level logika 0 ya itu kan ada logika 0 61 nah itu kan karena elektronik jelisik itu kan berjalan ketika logika 0 itu mati logika 1 nyala hanya disini ada 0 dan 1 hal penamanya 0 berapa fold kalau masukannya kalau misalkan 1 berapa jika ditempatkan pada level logika 1 itu tidak menggengar pada operasi mikrofresor jadi ketika kita memimpin jadi pin ini ready ketika ditemukan pada level logika 0 itu masuk menunggu dan tetap siaga jika pin ready nya pada level logika 1 ini tidak pengaruh operasi pengaruh jadi yang baru ketika dimasukkan dengan logika 0 jadi jangan kita mengarah gitu ya kemudian ada interupsi atau interup request ya ada peminta ada interup ya interup kan kalau di bahasa kira ada beberapa interup interup untuk mencipta karakter kalimat misalkan disini interup digunakan untuk meminta interupsi perangkat keras ada pin 18 jika interup pertahan ketika salah satu disini processor memastikan pengakuan interupsi menjadi aktif jadi saat ini misalkan input 0 berarti tidak interupsi tidak dilaksanakan test itu ada di pin test itu ada pin 23 itu input jadi dengan interupsi await atau menunggu ketika sini tinggi kemudian processor akan interupsi white untuk IDA sedangkan yang lain continue kemudian ada pin NME atau non-maskable interup itu ada pin 17 input mirip dengan interupsi kecuali interupsi itu tidak memeriksa untuk melihat apakah bit plug-nya F adalah logis 1 jika NME diaktifkan input interupsi ini menggunakan interup vector 2 kemudian riset ada pin 21 untuk mengatur ulang sendiri kemudian ada pin minimum dan maksimum mod itu pin ada MN sama MX itu terdapat dari pin 33 pin mod minimum ini maksimum memilih mode minimum atau operasi mod maksimum untuk browser di kamar minimum dipilih MN pin harus terhubung langsung ke 5 volt kemudian untuk BHI atau boost high enable menggunakan pin 34 pin ini digunakan pada 1886 untuk mengaktifkan yang paling simpan bit boost nya itu di data 15 sama 8 selama operasi baca atau tulis read atau write R atau RD 1S7 selalu berupa logika 0 jadi berjalan S7 ini akan jalan ketika logika 0 inta itu interup as knowledge menggunakan pin 24 ini sinyal adalah respon terhadap pin input dari interupsi inta ini berjalan ketika apa namanya terhadap respon ketika ada pin input yang masuk dari interupsi pin biasanya digunakan untuk menghasir angka faktor interupsi ke bus data dalam permintaan interup kemudian ada alley atau address let's enable menggunakan pin 25 ini menunjukkan bus alamat data berisi informasi alamat alamat ini dapat berupa alamat memori atau nomor font input dan output ya bahwa sinyal air tidak mengambang selama konformasi penahanan atau white ya menunggu disini ada DTR data transmit receive dan menggunakan pin 27 jadi D nya itu adalah data T nya itu transmisi R nya read receive menerima jadi sinyal menunjukkan bahwa bus data di opresor mentransmisikan DTR atau menerima data DTR sinyal ini digunakan untuk mengaptikan buffer data bus eksternal kemudian ada yang namanya Finder data bus enable digunakan untuk menjadikan pengiriman ini pin 26 kemudian ada penerima transiper mengirimkan membagi data dalam data dan bus kemudian ada berikutnya adalah pin apa namanya memory atau input output jadi memory input operasi pada pin 28 digunakan untuk penerjamah antara memory dan input output untuk operasi memory dan pin ini digunakan ketika kita akan menggunakan operasi memory atau input output jadi kalau misalkan height ketika misalkan high kondisinya dia akan yang operasi adalah input output tapi kalau misalkan low dia akan yang operasi adalah memory operation terdapat pin 28 kemudian untuk WLWRAT menggunakan pin 29 ini digunakan untuk melalui data ke dalam memory atau output device jadi ke output atau ke memory berikutnya adalah pin HLDA pin HLDA itu adalah hot as knowledge menggunakan 30 dia mendikasikan processor memasuki dalam kondisi hot stage hot itu menggunakan pin 31 jadi meminta asum memory langsung ke DNA direct memory access jika sinyal hot ada logika 1 micropresor berhenti menjalankan perangkat punah menempatkan alamatnya data data bus control pada kondisi impedansi tinggi jika pin hot adalah 0 menjaga perangkat lunak secara normal kemudian ada QS1 QS0 ini ada QI antrian yang berikan pin 24 dan 25 pin bit menunjukkan status antrian introsi eksternal pin pin ini disediakan untuk asal numerik compressor 087 kemudian berikutnya adalah generator dia adalah integritas circuit atau IC dia tertarang dalam motherboard dan berfungsi menentukan nilai frekuensi yang menjalur data antara processor dan chipset jadi fungsinya sebagai pembangkit memori dia dia tertarang otonom tertanam menentukan nilai frekuensi menjadi jalur data processor dan chipset yang digunakan untuk 8086 dan 088 itu menggunakan jenis generator 8284A ini adalah merupakan komponen tambahan compressor 086 808 tanpa generator clock banyak rangkaian tambahan yang butuhkan untuk memegang clock basically 886 88 jadi kalau tanpa generator banyak beberapa komponen yang butuhkan kemudian 8284A generator jenis ini menyediakan fungsi atau sinyal dasar sebagai pembangkit clock dia menyelesaikan riset menyelaskan RID dan kesini clock preparer report TL kemudian bagian reset 8284A sangat sederhana hanya terdiri satu buffer submit trigger dan satu rangkaian pre-plot tipe di jika 8808 di reset ini mulai mengistipulasi perangkat lunak pada memori FFF0 20 bit ini adalah rangkaian dari log diagram dari apa namanya generator generator apa namanya generator 8 apa namanya generator 8284A dimana disini ada yang ANI ANI N2 itu adalah pin nomor 3 dan pin 7 pin 3 dan 7 dia berfungsi apa namanya berfungsi apa namanya merupakan pin yang rendah dan aktif dia memiliki syarat sinyal siap senyal bus RDRD1 RDRD2 kemudian disini ada FV FV itu adalah external V nya itu adalah frekuensi input jadi adalah ketika nanti penentuan input adalah osiloskop osiloskop atau yang namanya external frekuensi input kemudian disini ada osiloskop 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 itu ada X1 sama X2 kemudian ada asinkron kemudian asinkron itu C sinkron itu fungsinya apa esinkrasi dari jam atau clock sinkron indasinya aktif tinggi yang menyingkongkan sinyal clock dari berbagai chip 8284 kemudian karena pin ini menunjukkan pentingnya operasi berbasis FV tadi external penerbangan input maka pin jurnanya ketika serista ada di input X1 dan X2 asinkron itu terdapat dari pin 15 nah dia fungsinya memberikan informasi mengenai asinkronisasi yang diberikan ke input ini pilihananya aktif maka dua tahap disediakan jika tidak untuk sinyal tinggi aktif asinkronisasi tahap itu tidak disediakan kemudian ada RD1 RD1 RD2 sama reset RD1 R2 ada terdapat pin 4 dan sorry disini ada pin 4 dan pin 6 pin 4 dan pin 6 pengatipan alamat kemudian disini ada clock dan pclock pclock itu adalah singkatan dari jam peripheral jadi tinggi aktif pada pin memberikan sinyal clock frequency jadi pada dasarnya si apa namanya pada dasarnya clock generator itu terdapat dari apa namanya 4 apa namanya 4 musuh dasar itu ada clock ada reset clock reset kemudian ready ya ready sama yang namanya verifal atau pembangkit yang namanya sinyal clock gitu ya disini ada 886 ketika dihubungkan yang dari reset ada clock tadi ada fc itu apa namanya verifal atau yang namanya clock kemudian ada x1 x2 ini kristal kalau kita lihat di hubungkan gambarannya seperti ini kalau dihubungkan hubungan antara 886 intel 886 dengan generator 82 84 ingat ya tadi si generator itu pembangkit frekuensi dari 8086 jadi inti ini akan berjalan ketika dibangkitkan dengan frekuensinya menggunakan generator ini nah dimana disini ada ketika yang namanya si kristal 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 oscilator ya dihubungkan mengenalui x1 dan x2 pin 1 x2 kemudian ekstal oscilator ini pembangkit sinyal gelombang kotak pada frekuensi kristal diantaranya dia memberikan akan memberikan buffer akan memberikan buffer outputnya untuk sc kesini output sc kesini dimana menggunakan dia akan menggunakan fv fv itu ingat tadi fv itu adalah external frekuensi input ya untuk apa namanya kemudian kedua itu akan mug menggunakan uf fc fc ini ya mug ini to 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 one mug fc jadi prefer atau yang namanya clock gitu ya nah ini akan memberikan sebagai masukan eksternal untuk pso 886 kemudian pongerak dari mug ini dibagi dalam 3 jadi menjadikan dia di dpd of 3 counter ya dpd 123 123 pada keadaan ready flip itu adalah ketika ready ksinkronisasi ya latifkannya kemudian pada keadaan 2 dpd of counter dia menggunakan peripheral komponen kemudian berikutnya ada proses dari mug ini berikutnya ada ready ini ready jadi ready ini pre-plot untuk sinkronisasi ya kemudian clock sebagai lanjut lagi adalah clock sebagai penggerak penggerak apa namanya penggerak dari 8066 untuk input kemudian berikutnya adalah ready flip pop jadi udah ya dibahas sinkronisasi jadi bagi 3 mungkin ini 123 gitu ya kemudian reset negatif kemudian lanjut ke apa namanya posisinya si reset ini rest reset ini negatif negatif menggunakan sinyal reset pada 86 dalam kondisi turun jadi kondisinya turun menggunakan reset di reset ya kemudian mikro episode 86 pada pin reset dalam kondisi naik dia akan memeriksa riset tim ini telah melakukan masukkan riset pada mikro PSO selama 4 pulsa pada awal diaktifkannya 1 lebih 50 nah ini adalah cara kerja dari yang namanya ketika dihubungkan antara generator dan apa namanya dan intel 8086 jadi sekali lagi generator 824 ini akan membangkitkan frekuensi dari intel 8086 mungkin itu yang saya jelasin dari setiap pin apa namanya yang digunakan untuk sendiri untuk dibutuhkan untuk menjalankan yang namanya 808 itu intel 808 itu harus memiliki pertama harus punya pin input dan output dia membutuhkan catu daya untuk mengoperasikannya kemudian setiap membutuhkan generator juga untuk pembangkitan frekuensi ya jadi kapan harus logika 1 gitu kemudian logika 0 kapan apa namun inputannya itu ketika logik 0 itu berapa harus tahu berapa level apa tegangannya maksimum berapa minimum berapa ketika kemudian untuk level logik 1 berapa gitu untuk apa namanya untuk tegangan maksimumnya eh sorry ada yang minum maksimumnya ya harus tahu gitu kemudian outputnya yang dihasilkan juga sama kita harus tahu juga untuk logik level 0 nya berapa level 1 nya berapa gitu ya kemudian kita harus paham semua pin fungsi dari pin ini gitu kapan harus ready kapan ready jalan berapa gitu ya kemudian posisi yang namanya hot gimana hot gitu ya posisi yang namanya status posisi untuk bus data kemudian clock gimana jalan gimana itu karena kita mau mengataui semua posisi dari fin makanya ketika kenapa dipraktikum itu saya ubah dari apa namanya jadi bahasa rakitan ke pakai arduino ada kan ada sama juga kan di bekopoesor juga dia lebih ke bekopoesor juga dan dia lebih-lebih untuk logamnya lebih apa namanya lebih lebih gampang dibeli juga sih akses juga untuk menjalankannya gitu gak ribet seperti ini gitu ya ini kan kalau kalau arduino kan cuma membutuhkan yang namanya USB seperti itu mungkin itu yang bisa sampaikan untuk pertemuan ini nanti akan ada tugas berikutnya tugas untuk materi ini sekian dan terima kasih selamat ketemu lagi di pertemuan berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati